Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menginginkan insan PUPR senantiasa menjaga kekompakan untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang merata di tanah air. Menteri juga mengingatkan di tahun 2019, Kementerian PUPR diberikan anggaran 110,7 triliun rupiah yang merupakan alokasi terbesar dari seluruh kementerian ataupun lembaga. Puncak Hari Bakti Pekerjaan Umum yang diperingati setiap 3 Desember dilaksanakan di halaman Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung Senin pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono. Dalam acara bertajuk Bakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa Itu, Menteri Basuki mengingatkan di tahun 2019, Kementerian PUPR diberikan anggaran sebesar 110 triliun rupiah yang merupakan alokasi terbesar dari seluruh kementerian ataupun lembaga. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar 40 triliun, pembangunan bendungan, irigasi, serta penanggulangan banjir 35 triliun, cipta karya 20 triliun, perumahan 9 triliun, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Prioritas Kabinet Kerja di akhir pemerintah ini apa nih Pak untuk ke depannya? Prioritas 2019 kami harus memastikan bahwa semua proyek jalan tidak boleh ada yang ditinggalkan tanpa diselesaikan. Lain proyek yang belum selesai dengan proyek yang ditinggalkan. Kalau bendungan itu dari 49, semua akan terkontrak pada tahun 2019, tapi selesainya bisa ada yang di 2019, ada 8 yang selesai, 18. 19 nanti ada 9 lagi, kemudian nanti yang lainnya tanggal tahun 2020-2021. Di akhir amanatnya, Menteri meminta agar semua insan PUPR terus meningkatkan kompetensi, terus menjaga integritas dengan selalu bersikap jujur, konsisten, dan tegas menjalankan aturan. Insan PUPR harus mampu memecahkan setiap persoalan dengan nyata, dalam rangka membangun konektivitas untuk mempersatukan Indonesia, menyediakan tempat tinggal yang layak, serta meningkatkan ketahanan pangan dan air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Yona Kurniawan, Bandung TV